Kembali lagi bersama dengan Bang Eros Putra Toraja Saya lakar Salam hormat Bapak ibu sekalian Kakak-kakak polisi Semuanya Saya lakar Selama sekali saya bisa stand up disini Rakan Chris SDF Jadi saya semalam ditelepon Ditelepon Halo Dek Atau Dek bisa stand up di acaranya Polda Itu pas dengar kata Polda saya serang sekali Karena jujur Saya cuma pernah berharap Umbi menjadi polisi Jadi stand up di rumah ibu itu Semua kebanggaan ibu sekalian Saya bilang Mau Mau sekali pak Kalau perlu gak usah bayar Betul Ande Tidak lah Bisa-bisa yang mau kata Tidak lah Akhirnya saya stand up disini Dan video saya dapat tahu Yang saya pikir pertama Bukan dari stand up apa yang saya mau Saya stand up pakai baju apa Karena ini acara konkuren Awalnya saya mau pakai jas Saya pakai jas Saya cukup lebih mirip dari kolektor begitu Atau coba kakak ini sih Menurut saya cukup pakai jas atau tidak Pakai apa saja boleh Cucuk berarti pakai jas Sebenarnya cucuk pakai jas itu kita Saya cuma ingin mengatakan saya Saya mengatakan saya Saya mengatakan saya Aku mengatakan saya iya jadi dengan rumah saya setri ke batikku sampai di dalmat orang datang bilang apa? maaf deh gak dikirim mana tuh dikirakan karyawannya bang budeng ya Allah aduh oh dan apa ya? setengah di acara polisi begitu jujur saya pernah ditilang sebenernya ditilang karena hal sepele waktu itu di lampu merah bandar-bandar tidak sengaja injak seberat cross bang belakang injak kakinya polisi tapi saya punya teori sendiri kalau misalnya kita ditilang itu kalau ketemu sama polisinya jangan panggil pak panggil bang biar ada hubungan yang musuh kalau begitu pas saya ditahan saya siapa? saya tetap ditahan karena yang tilang peluang ya waktu itu saya ditahan, ditilang begitu dipanggil siapa? kalau itu gak pakaian dia mau saya pergi pos posnya muncul nih yang jelek saya ikut ke pos posnya saya tanya ke polisinya dan pak izin boleh kencing dia bilang, ya silahkan saya pergi lantai belakang setengahku saya kasih masuk wang 55 saya kasih masuk kembali tapi kemarin setengahku diambil diambil siapa? iya pak coba kok berkencing lagi polisinya di luar negeri ah iya ini mau pembayang bapak-bapak saya ingin ke bapakku kayak kita pak mirip sekali dengan bapakku mirip sekali minta uang pak bapakku kerja di kontraktor kita tau yang bisa bisa di rumah tau bapakku tukang batunya jujur apa ya? punya bapak tukang batu itu sedih kenapa sedih karena kaya di tukang batu itu kecil pak? serius kecil sekali nanti bapakku dan bapaknya kalau misalnya kecelakaan kerja kayak jatuh di dalam tempat ah gak apa? sanggungan dari busnya dia jatuh di dalam tempat kita makan ayam dia itu mabu itu makanya saya itu karena suka sedih karena mamaku itu tidak bisa ngasih kayak ibu-ibu lalu yang tiba-tiba dia kaya suaminya dia bilang ya ini aku itu dibelikan mesin emas sama suaminya saya kata mamaku gak bisa begitu karena bapakku pasti jauh jatuh masih di dalam tempat ini gak bisa tapi meskipun begitu pak kalau saya bangga karena tukang batu itu fisiknya kuat bapakku sakit kuatnya kalau misal pasang sepion motor sepionnya dia pegang motornya dia putar kuat sekali kuat sekali fisiknya dan setelah ditanggung ini bagus ya pelaman bagus indoor lah begitu karena bikin acara sekarang itu susah musim hujan itu nanti saat ini tebak bulan berapa begitu nah saya putar kerja jadi ipo waktu itu saya dapat liga daunut indosia orang jangka dia bilang begini bro ini gimana biar acaranya tidak hujan tolong cari pawang sebelum saya bilang iya oke saya cari nampak dapatkan pawang namanya dengaruli ini orang di galeso pas saya datang dimain dengaruli saya lihat dengaruli sakit sebelum dengaruli kenapa bisa sakit maaf terima kasih di galeso di galeso di galeso di galeso akhirnya saya cari lagi saya cari lagi ketemu sama bawa namanya dengaruli orang bintis sumbuk fiksi jauh ini karena pasti datang saya tanya dengaruli bagaimana acaraku biar tidak hujan di galeso sampai selama saya tidak kecil tidak akan turun hujan di acaraku di sabayang dengaruli yang jadi masalah dengaruli tidak tahu acaraku tujuh hari tujuh malam hari pertama oke lah bagus awal bagus hari enak maka hari cerah sore mundur setelah menyebabu dengaruli tolong apapun yang terjadi jangan dikenci di latihan aksi profesional setelah menyebabu sepuluh 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 besoknya masih siang hujan setelah menyebabu dengaruli profesional maaf nak kecepatan ini kesihatan dan saya keribu jujur jadi orang keribu itu tidak enak ya apa di saya itu kadang selalu kan diketahui sama orang selalu kan di celah sehingga saya di celah sampai ke malam dengan celahnya orang kuitinannya orang karena saya keribu yang jadi masalah saya pernah malas kali saya di celah dengan orang yang lebih jelek dari saya itu tidak enak ciri-cirinya itu tinggi besar hitam terus hitam hitam spotlight dia bilang apa? Dek kenapa rambutmu mirip sarang burung saya jawab bukan sarang burung ini ini saya mau lebah mau kelihatan mau kelihatan wadunya mungkin ini terakhir saya tidak punya pacar pak ibu sekalian kenapa? karena saya itu malas sekali lihat anak muda zaman sekarang yang pacaran begitu karena sepertikan mereka cenderung lebih sering bilang sayang ke pacarnya daripada bilang sayang ke ibunya lebih sering saya ingatkan makan pacarnya daripada ingatkan makan ibunya pertanyaanku apakah pacarnya lebih mulia daripada ibunya? mari kita pikir sama-sama pak ibu sekalian ibu yang kasih kita susu dari kecil kalau pacarkan sekali-sekali jubu-jubu saya sangat terima kasih